Kampus dan narkoba Sebelum ke Pak Parapak, saya ingin menggali sedikit dulu ke Pak Selamat Pak Selamat, tadi Anda mengatakan bahwa indikasi mereka-mereka yang menjadi promotor atau pengedar kecilan-kecilan itu adalah orang yang biasanya Nggak lulus-lulus Atau sebutannya mahasiswa abadi Mahasiswa abadi Apa namanya, sudah lulus tapi dia masih nongkrong di sana Atau yang sudah lulus tapi kredibilitasnya kurang bagus Oke, nah ini kan sebetulnya tadi disebutkan pengedar kecil-kecilan Apakah memang mereka ini karena memang mereka beraktivitas sosial di situ pada awalnya Sehingga itu yang menjadi target mereka Atau sebetulnya ada pengedar besar, bandar lain yang sebetulnya mengarahkan mereka untuk jualan di sana sebetulnya Ya, kejahatan narkotika itu adalah kejahatan yang selalu menggunakan jaringan Baik jaringan ke atas maupun jaringan ke bawah sampai kepada pengguna atau penyalahguna Di kalangan mahasiswa itu adalah penyalahguna dan pengguna di situ Penyalahguna dan bisa juga menjadi pengguna itu adalah mereka yang benar-benar baru Benar-benar untuk diri sendiri, kemudian dengan cara-cara yang sederhana Kemudian dengan jumlah yang relatif sangat singkat Itu benar-benar pengguna Untuk menentukan itu harus ada assessment Yang lain adalah penyalahguna Oke Artinya orang yang menggunakan narkotika itu karena undang-undang melarang Maka dia kriterianya adalah penyalahguna Oke Dan mereka bisa berkembang menjadi pengedar juga? Nah, itu dia Ada faktanya ya? Kalau ada penyalahguna yang bukan untuk diri sendiri tapi jumlahnya sudah begitu banyak Maka itu sudah berarti sudah pengedar Oke Pak, seberapa masif sih kemudian peredaran atau pengedaran narkobanya ini ke dalam lingkungan kampus itu sendiri Dimulai dari promotor-promotor ini Pak? Kalau secara matematika kita tidak punya Akan tetapi kita bisa melihat bahwa pemuda itu menempati ranking kedua nasional Kemudian pekerja itu menempati ranking pertama nasional Pengangguran menempati ranking ketiga nasional Kalau berita satu mungkin berkenan, saya tayangkan bagaimana gambar saya Boleh Ini adalah hasil riset Hasil riset BNN ya? Iya, ini adalah hasil riset BNN Bisa diambil bahwa ini Iya Di situ ada pekerja, ada pemuda dan pelajar, ada pengangguran Pekerja itu menempati sekitar lima puluhan Sedangkan pemuda dan pelajar menempati kira-kira sekitar 27% Meskipun menempati ranking kedua pelajar ini Tapi ini adalah Dia adalah investasi bangsa dan negara Oke Kalau dia adalah investasi bangsa dan negara Dia tidak boleh salah kelola Oke Tidak boleh salah kelola Pelita harapan dalam hari ini saya melihat, saya pribadi melihat Bisa menjadi contoh Contoh yang lain, kampus-kampus yang lain Oke Karena kemarin ada MOU, tapi sebetulnya tanpa MOU pun sudah jalan lama sekali dengan UPH Hubungan antara BNN dengan Ya, saya berharap kampus-kampus yang lain harus berani membuat ketentuan-ketentuan yang keras soal rokok dan sebagainya Oke Peraturan-peraturan soal anti-drug, anti-kekerasan dan anti-apapun, free sex termasuk Mungkin termasuk LGBT juga Oke Pak Jonathan, ini kalau kita bicara soal apa yang dilakukan dengan BNN Ini kan sebetulnya atas bentuk kesadaran dari civitas akademika juga ya Pak Jonathan Ya Bagaimana sebetulnya Pak Jonathan melihat perkembangan narkotika ini di kampus sebetulnya Saya kira pertama kita harus sama dengan BNN Ini kan kita berbicara bangsa masa depan Kita berbicara tentang pemimpin-pemimpin masa depan Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mempersiapkan generasi yang akan datang Salah satu yang bisa merusak masa depan bangsa ini Ini adalah soal narkorba Karena itu, kami di UPH pertama Dari segi polisi peraturan Kita mengatakan kampus itu harus bersih Siapa yang merokok dalam kampus Itu sudah janji waktu masuk, siap dikeluarkan Apalagi soal narkoba Termasuk karyawan Pak ya? Iya, termasuk karyawan Oke Jadi kampusnya harus bebas Termasuk Pak Jonathan juga itu kalau misalkan merokok itu pasti Kalau saya kelihatan merokok, keluarin gitu Oke Kalau saya ini tes narkoba dan positif, keluarin Oke Jadi kita memang set polisi dan prosesis Di mana waktu mahasiswa melamar Itu sudah tahu, ini aturannya begini Dan dia membuat pernyataan Oke Oleh karena itu, ya walaupun kita sudah mengatakan begini Kan tadi mungkin sudah jelaskan Bisa saja pengaruh dari luar Karena ya sebagian besar mahasiswa kan tinggal di luar Ya apakah mereka bawa ke dalam kampus atau bagaimana dan sebagainya Karena itu kita juga mengadakan tes-tes yang unannounced test Nah jadi itu pun kalau kita mengadakan tes panggil dari rumah sakit Dan kedapatan nada positif Itu adalah alasan keluar Itu istilahnya apa? Tes dak ya Pak ya? Tes mendadak begitu ya? Tes mendadak gitu Itu adalah random tes, random waktu dan random tempat Oh gitu Jadi itu Jadi memang ini memang memerlukan satu komitmen dari pimpinan Dan juga kita menggalang pimpinan mahasiswa Kemarin kan hadir semua pimpinan mahasiswa Komitmen mereka untuk menjaga kampus Oke Jadi mulai dari pimpinan, dari staff, dari pegawai, dari satpam dan sebagainya Semua komite tentu itu Sehingga di dalam pagar UPH Enggak boleh merokok, enggak boleh kekerasan Apalagi narkoba dan sebagainya Oke Kan ini kan masa depan bangsa Betul Jadi ini satu komitmen Saya tidak mengatakan sempurna ya Ya karena itu kita mengadakan random test Unannounced Ya sehingga dengan demikian Kalau kita dengar-dengar ada ini Kita juga punya intelligence gitu Dengar-dengar ada-ada ini ya random test Ya unannounced Dan kita ya sampai sekarang memang Ya begitulah yang kita lakukan Tapi Pak Jelatan Kalau kita mendengarkan tadi penjelasan sedikit dari Pak Selamat Ada tiga jenis mahasiswa lah ya Kemudian punya potensial Pengedarnya Ya potensial untuk menjadi promotor narkoba Kalau di UPH sendiri Seberapa bebas kemudian mahasiswa jenis ini bisa bergerak dan mengedarkan itu Enggak ada kebebasan sama sekali Karena kalau kedengaran saja Atau dilihat oleh mahasiswa Gerak-gerik Ya gerak-gerik Dilapor keluar Oke Ya jadi dan Di UPH kita juga ada sistem mentor Jadi ya tiap tahun untuk khususnya mahasiswa baru Itu saya ada sekitar 300 mentor Yang akan mementori mahasiswa-mahasiswa baru Salah satu yang dilakukan adalah ini Soal mendidik mereka mengenai hal tersebut Dan kalau ada gejala-gejala yang kelihatan Itu mereka juga berkewajiban tidak saja counseling Tapi bisa melaporkan kepimpinan Dan kita akan proses sesuai dengan ketentuan yang ada Oke sejak kemudian dilakukan semacam tes Tes dak itu Pak Jonatan Biasanya berapa banyak sih kemudian ditemukan mahasiswa yang Sempat mengkonsumsi atau pengguna narkotika itu sendiri Hampir enggak ada ya Tapi yang terakhir kita lakukan Itu kita dengar-dengar ada ini Nah maka kan enggak boleh hanya 10 Kan ini harus dites berangkali ratusan Dari ratusan itu ada indikasi Tapi kemarin misalnya kita lapor BNN ini ada ini Pergi rumah sakit lain itu ternyata negatif Ya pergi ke rumah sakit yang ditunjuk oleh BNN negatif Nah jadi tapi ini kan sesuatu hal yang kita perlu waspada Kita panggil orang tuanya Jadi saya sungguhnya mengharapkan Tiap kali ada indikasi Saya akan minta orang tua membuat statement Bahwa ini benar-benar tidak pemakai Apalagi pengedar ya Oh berat Itu berat tuh Tapi ini pemakai Itu harus statement Nah tergantung agamanya Saya juga minta pernyataan dari ya kalau dia Kristen Day Pendeta Bahwa benar anak ini anak baik dan tidak ini Oke Supaya kita melindungi Ya ini kan ribuan mahasiswa Sebab kalau dia menjadi pengedar kecil-kecilan Wah bisa jadi Baik ini menarik sebetulnya apa yang dilakukan oleh UPH Pak Selamat tadi mengatakan bahwa pernah melakukan apa istilahnya Penindakan Penindakan ya itu lebih dari dua kampus Pak ini bukannya mencoba untuk menakut-nakuti Tapi kita patut waspada Dan setiap kampus juga harusnya melakukan hal-hal Seperti salah satu yang dilakukan oleh UPH Di Jakarta saja Berapa banyak kampus yang pernah dilakukan penindakan seperti itu Dan terbukti memang ada Ya kalau BNN sendiri mungkin ada sekitar 3-4 3-4? Ini belum Polri ya Belum Polri? Belum Polri Oke Belum laki Polsek Oke Polda, Polres, Polsek Mungkin ada dari itu Dan itu adalah kampus-kampus yang sangat terkenal sebetulnya Bukan hanya kampus yang orang kalau dibilangin apa masih Di mana itu begitu Kampus yang terkenal ada Kampus yang terkenal ada Swasta juga ada Artinya kan sebetulnya Apa namanya Setiap orang tua sekarang patut khawatir sebetulnya Ketika dia mau melepaskan anaknya untuk kuliah di kampus tertentu Yang jelas begini Semua kampus di Jakarta ini mempunyai potensi untuk menjadi tempat peredaran gelap Tempat penyela guna dan tempat pengguna Apakah hanya di Jakarta atau hampir di seluruh Indonesia sebetulnya berpotensi? Ya seluruh Seluruh kampus Seluruh sebetulnya Seluruh kampus ya Baik negeri maupun swasta Baik negeri maupun swasta Oleh karena itu sebaiknya Dunia kampus segera membuat aturan-aturan seperti yang dibuat oleh UPH Supaya apa? Pemuda ini jangan sampai salah kelola Pemuda ini adalah aset bangsa Para sindikat narkotika selalu menciptakan regenerasi bangsa pasar Kalau sekarang dia menjadi pengguna Kedepan 10 tahun lagi dia menjadi pecandu yang luar biasa Ketika menjadi pecandu secara sosial Angka kebutuhan narkotika terus datang ke Indonesia Indonesia BNN berharap Kalau para pecandu ini bisa diobati Kemudian bisa dicegah yang belum menggunakan Maka pasar berkurang Bandar ini bisa gulung tikar Itu harapan kita Baik Seru kan kalau bandar gulung tikar Oke itu sangat kita harapkan sebetulnya Pak Kita jelaskan sebentar Pak Jonathan Kita jelaskan sebentar ya V Kita akan lanjutkan lanstok Usai jeda sesaat lagi